Masalah pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang hingga kini belum juga tersesaikan. Hal ini terbukti masih berjamurnya ratusan PKL yang nekat menjajakan dagangannya di depan Pasar Blok G Tanah Abang Jakarta Pusat. Setelah Pemprov DKI Jakarta berhasil merelokasi dan menggusur para pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang, kini ratusan PKL di Pasar Tanah Abang kembali nekat menjajakan lapak dagangannya. Seperti yang terlihat di depan Pasar Tanah Abang Blok G, ratusan PKL yang rata-rata menjual pakaian busana muslim ini sengaja memilih berjualan di pinggir jalan karena mereka tidak mendapatkan tempat relokasi yang diberikan Pemprov DKI Jakarta. Meskipun para petugas Satpo PP disiagakan di lokasi ini, tampaknya para pedagang tidak khawatir jika sewaktu-waktu petugas Satpo PP melakukan razia. Bahkan salah satu mobil truk milik petugas Satpo PP yang disiagakan di tempat ini justru dimanfaatkan para pedagang menjajakan dagangannya.